Saksi sebut Mario Dandi, pececilan usai hajar David Ozora, hakim, kayak petinju Muhammad Ali. Saksi sidang kasus penganiayaan berat David Ozora, Rudy Setiawan menyebut Mario Dandi Satrio terus bergerak setelah menghajar David. Hal itu disampaikan oleh Rudy dalam persidangan terdakwa Mario dan Shane Lucas di pengadilan negeri Jakarta Selatan, selasa 13 Juni 2023. Awalnya Rudy yang sedang berada di lokasi penganiayaan mendatangi David yang sudah tergeletak, kala itu Rudy ditemani istrinya Natalia Puspita Sari. Melihat kondisi David yang sudah berdarah-darah, Rudy pun bergegas mengambil mobilnya untuk mengantar David ke rumah sakit. Sewaktu hendak mengantar David, Rudy sempat khawatir melihat gerak-gerik Mario. Harusnya jalan mobilnya, belum jalan mobilnya, jadinya saya khawatir pelaku ini ambil sesuatu di mobilnya entah senjata entah apa, ujar Rudy. Hakim lalu mempertegas maksud Rudy, merasa khawatir melihat gerak-gerik Mario itu. Rudy menyebut Mario terus bergerak selepas penganiayaan David. Maksudnya gerak terus itu bagaimana? Tanya Hakim. Bahasa sekarangnya pecicilan, masih enerjik gitu, jawab Rudy. Seperti petinju gitu gak? Kayak Muhammad Ali loncat-loncat gitu, gimana? Tanya Hakim kemudian. Ya kurang lebih gitulah masih emosi, sahut Rudy. Hakim lalu bertanya tentang raut wajah Mario. Usai penganiayaan David, Rudy menyebut mimik wajah Mario masih tampak marah. Emosi masih membara dalam dirinya, ucap Hakim. Masih, jawab Rudy. Saudara lihat wajahnya gimana, tanya Hakim lagi. Masih marah, ujar Rudy. Sebelumnya Rudy setiawan mengaku sempat hendak menghajar balik Mario Dandi. Awalnya Rudy merasa syok ketika melihat kondisi David yang sudah tergeletak usai dihajar oleh Mario. Dia bersama istrinya Natalia Puspita Sari mendatangi lokasi David di Aniaya. Saya ingat kejadiannya begitu melihat David. Saya syok begitu. Istri saya teriak, bawa David ke rumah sakit. Terus keuruti bilang, ambil mobil, ambil mobil. Kata Rudy di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan, Selasa. Melihat kondisi David yang sudah tidak berdaya, Rudy pun berpikiran untuk menghajar balik Mario. Jadi gini yang mulia, kenapa saya syok? Sebagai laki-laki, saya mau ambil keputusan antara hajar pelaku atau hukum pilihannya, kata Rudy. Rudy juga merasa tak tega melihat wajah David yang sudah berluman darah. Namun begitu, niat tersebut urung dia lakukan. Jadi karena mungkin menurut saya 50, jadi kita ambil posisi negara ini negara hukum. Saya gak tega lihat David berdarah semua mukanya, lanjut Rudy. Kepada Hakim, Rudy mengaku sedih melihat kondisi David. Terlebih, postur badan Mario memang lebih besar dibanding David. Saudara sedih, tanya Hakim. Saya sedih, saya sedih. Saya tidak bisa bilang sosoknya siapa. Dia perlakukan badan lebih kecil gitu, kata Rudy. Rudy bercerita, security yang ada di lokasi menjegahnya memukul balik Mario. Security memintanya untuk segera mengambil mobil dan membawa David ke rumah sakit. Jadi saya sempat dihalangi, menjegah saya supaya tidak pukul beliau, Mario, katanya. Dalam perkara ini, Jaksa mendakwa Mario dengan pasal 353 ayat 2 KUHP dan pasal 355 ayat 1 tentang penganehan berat. Sementara, Shane didakwa dengan pasal 353 ayat 2 KUHP dan pasal 355 ayat 1 tentang penganehan berat. Subsider kedua, pasal 76C pasal 80 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sub indo by broth3rmax